Anda kembali bersama kami di berita utama, saudara kini saatnya kita akan melihat 5 sorotan utama di berita utama pada malam hari ini. Yang pertama kita lihat media sosial sempat viral dengan video seorang ustadz yang dicegat oleh kelompok begal dalam perjalanan. Tapi belakangan terungkap jika video ini ternyata rekayasa sang ustadz demi konten youtubenya. Video berjudul Perjalanan di Lampung Ustaz Nasihin kena begal viral seusai diunggah di Youtube beberapa waktu lalu. Dalam video ini ustaz Nasihin dicegat oleh sekelompok begal. Sang ustaz pun mencoba melawan dengan ilmu bela diri dan tenaga dalam. Usut punya usut video ternyata rekayasa dari ustaz Nasihin untuk keperluan konten youtubenya yang memiliki pengikut 600 ribu orang. Buntur dari video rekayasa ini ustaz pun diperiksa polisi. Menyatakan adanya peristiwa begal dan oleh karena itu kami mau mendengarkan langsung peristiwa tersebut. Apakah benar terkait adanya peristiwa begal itu sehingga hari ini kami langsung melakukan undangan panggilan kepada saudara Nasihin. Nasihin pun meminta maaf. Ia menyatakan video yang dibuat untuk mengedukasi masyarakat agar waspada dengan kejahatan begal. Mohon maaf yang sebesar-besarnya untuk warga-warga Lampung yang khususnya ketika menonton channel ini peranggapan adalah videonya ini membawa nama Lampung yang sifatnya mencemarkan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pada intinya YouTube ini dibuat dengan untuk tujuan saya pribadi untuk mengedukasikan kepada masyarakat. Selain Nasihin, Polda Lampung juga memeriksa empat orang kru yang ikut dalam pembuatan video.